Malti goes to PTN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Smartbears Kembali lagi bersama kami di Warawiri Dovin Edisi Smalti goes to PTN Aku Syaita Aku Dimas Aku Yazid Hari ini kami sedang di bandara Dan kami lagi nungguin Keberangkatan kami di sawah lain air ya Tujuan pertama kita kemana sih hari? Ke Surabaya Oke, gimana sih keseruan Smalti goes to PTN? Pantungin terus ya Nah Smaltiers Untuk persiapannya Kita dianjurkan dari rumah Ke bandara itu Pukul 10 pagi Di bandara kami diarahkan untuk Mengibat tiket Makan dan lain sebagainya Kemudian Pukul 12 siang Pesawat kita berangkat dari bandara Sultan Muhammad Balaiuddin Ke bandara Tajuanda Surabaya Ketika sampai di Surabaya Kita langsung menuju ke Universitas Institut Teknologi 10 November Yang berada di Jalan Keputi Kecamatan Sukolilo Surabaya, Jawa Timur Terus lanjut deh ke Gunung Bromo Ikutin kita terus ya toda Gunung Bromo Envoy Gunung Bromo Juga disebut Kaldera Tanger loh Yaitu sebuah gunung berapi aktif Di Jawa Timur Gunung ini memiliki Ketinggian 2.329 meter Diatas permukaan laut Dan berat dalam Empat wilayah Kabupaten Yaitu Kabupaten Pro Banggo Kabupaten Pasuruan, Rumajang, dan Kabupaten Malang. Lanjut nih perjalanan kita menuju ke Universitas Braujaya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sana kita dianjurkan untuk berdiskusi aktif untuk tahu bagaimana kiat-kiat masuk Universitas Braujaya. Kita lagi ada di Air Terjun Coban Rondong. Oke, jadi Coban Rondongnya tadi kita sudah dijelasin. Katanya ada sedikit mitos-kisah, legenda, dan mitos. Coba, apa sih mitos lagi? Kalau mitosnya di sini tuh, kalau orang yang pacaran gak boleh di sini. Katanya mitosnya bakal putus nantinya. Tapi kamu tahu gak sih, Mas, arti dari Coban Rondong itu apa? Apa itu? Kalau Coban itu, Coban itu artinya Air Terjun, dan Rondo itu Janda. Kamu tahu gak kenapa disebut Janda? Kenapa tuh? Karena di dulu ada legenda ya, jadi ada seseorang Dewi, dia tuh kesini sama suaminya gitu kan. Nah suaminya itu berantem sama orang yang suka sama dia gitu. Jadi suaminya meninggal sehingga dia jadi janda. Itu lagi pergi ke Air Terjun ini. Legendanya sih gitu kan. Yaudah lah, jadi kita udah dateng ke Air Terjun, apa Jit? Coban Rondo. Coban Rondo. Sayang gak sih kalau gak foto-foto ya kan, soalnya Air Terjunnya tuh cantik banget, Jit. Bagus banget, Jit. Kami berdua sih kayaknya mau suruh-suruhan dulu Jit ya. Oke. Ya kalian jangan lupa kalau tertarik ya, dateng sini ya, guys ya. Oke. Oke. Nah di hari keempat, kami berkunjung ke Akpol dan juga Akmil, tepatnya di Semarang dan juga di Magelang. Di Akpol dan Akmil, bukan hanya melihat tempatnya, kami juga berkunjung ke museum-museum Akpol dan juga museum Akmil. Tapi selain itu juga, kami juga diberi pencerahan agar bisa mempersiapkan untuk masuk Akpol dan juga masuk Akmil. Hai Smallteers! Jadi sekarang ini kita ada di Universitas Gajah Mada. Nah, kemarin itu kita... Iya sih, Kak, sebelum ke Universitas Gajah Mada ini? Kita udah ke Akmil dan satu lagi kita ke Akpol. Terus juga abis jadi Universitas Gajah Mada ini, kita bakal ke UNU. Di Universitas Gajah Mada, kita diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nantikan keseruannya ya, ya. Di Universitas Gajah Mada ini, kita bersiapan membeli oleh-oleh dan berwisata sebentar ke Pantai Parang Trivis. Wah, sedih banget ya, Kak, kita harus pulang. Iya nih, padahal kita udah lama ya study tour ya, pasti kangen juga sih study tour ya. Kita juga bisa dapet pengalaman dan juga persiapan buat masuk PTN. Tapi yang pastinya, study tour ini akan menjadi study tour yang berkesan untuk kita nih. Iya, bener sekali. Iya, betul banget. Iya, bener sekali. Terima kasih.